Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas untuk mendekati rar runtuhan sekte kuno tersebut. Melalui simbol roh vitalnya, Lidong sangat yakin kalau simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari berada di tempat ini. Memasuki wilayah sekte kuno lebih dalam, mereka melihat orang-orang berkumpul yang sepertinya telah menemukan salah satu harta roh. Ternyata orang-orang ini berasal dari sekte boneka tersembunyi. Kelompok yang dipimpin oleh kakek Chow ini telah berhasil menemukan boneka simbol tingkat tinggi dan saat ini sedang mencoba untuk menyempurnakannya. Lidong yang cukup tertarik berniat untuk merebutnya. Hanya dalam sekejap satu persatu anggota mereka berhasil lindung lumpuhkan hingga cuma tersisa kakek Chow seorang diri. Lidong pun kemudian menampakkan diri. Kakek Chow langsung bisa mengenalinya karena lindung ini memang sudah cukup terkenal akibat ulahnya yang sudah berani membunuh putra dari ketua sekte mereka. Lidong lalu menyuruh kakek Chow agar segera menyingkir dan ambil kembali energi mental yang dimasukkan ke dalam boneka simbol jika kakek Chow masih sayang nyawa. Kakek Chow berisi keras untuk menolaknya sehingga Lidong mulai menggunakan cara kasar. Namun hanya tinggal sedikit lagi boneka simbol tersebut selesai ya sempurnakan dan setelah itu kakek Chow akan berhasil menjadi pemilik seutuhnya. Untung saja berkat si Oyen yang dengan cepat menghentikannya sehingga proses penyempurnaan kakek Chow menjadi terganggu. Merasa takut dengan ancaman Lidong, kakek Chow pun akhirnya menurut untuk mengambil kembali jejak energi mentalnya pada boneka simbol tersebut. Setelah itu Lidong lainnya memasukkan energi mental miliknya sehingga kini dia sudah resmi menjadi pemiliknya. Kakek Chow memperingatkan Lidong bahwa meski Lidong berhasil mendapatkan harta roh tersebut, para anggota sekte tersembunyi yang lain pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Hingga telah setelah itu terdengar suara beberapa langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Kakek Chow terlihat senang karena ia yakin pasti itu adalah bala bantuan dari orang-orangnya. Ia mengatakan masih belum terlambat jika Lidong ingin meminta maaf dan mengembalikan boneka simbol yang tadi. Namun tentu saja Lidong menolak dan lebih memilih untuk segera melarikan diri dengan membawa kakek Chow yang mungkin nanti bisa ia jadikan sebagai Sandra. Orang-orang tersebut ternyata adalah para anggota sekte Iblis Agung yang dipimpin oleh Mu Sian Sian. Melihat jejak para anggota sekte boneka tersembunyi, Mu Sian Sian menduga kalau boneka simbol telah diambil. Tidak lama setelah waktu berlalu, datang juga kelompok sekte boneka tersembunyi yang dipimpin oleh Teng Lei. Ia langsung menuduh kalau Mu Sian Sian lah yang sudah membantai para anggota sektenya di tempat ini dan telah mengambil boneka simbol yang ia incar. Mu Sian Sian mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga baru saja tiba di tempat ini. Namun Teng Lei sama sekali tidak mempercayainya, ia tetap memaksa Mu Sian Sian agar menyerahkan boneka simbol tingkat tinggi tersebut. Karena jika tidak, sekarang juga ia akan menghancurkan sekte Iblis Agung tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Perdebatan yang tidak berujung akhirnya memaksa mereka untuk mulai saling menyerang. Para anggota biasa melawan sesama anggota biasa, sedangkan Mu Sian Sian bayuan melawan Teng Lei. Sementara itu, Lidong yang berhasil melarikan diri terus diceramai oleh kakek Chow agar sebaiknya segera menyerahkan diri karena dengan begitu mungkin Tuan Muda Teng Lei akan menunjukkan sedikit belas kasihannya. Namun tentu saja Lidong sama sekali tidak menghiraukannya. Omong-omong, mereka kini telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Jauh di bawah tangga, Lidong dapat merasakan gejolak energi spiritual yang seakan sedang memanggilnya. Berniat langsung turun untuk memeriksanya, kakek Chow mengatakan kalau ia tidak akan ikut turun, karena ia tahu di bawah sana begitu berbahaya. Terdapat semacam penghalang yang disebut dengan sembilan aura dingin neraka yang menambahkan bahwa kultifator di ranah penciptaan Ki sekalipun jika turun, kekuatan mentalnya akan membeku dan hancur berkeping-keping. Lidong yang penasaran kemudian bertanya bagaimana kakek Chow bisa tahu begitu banyak. Namun kakek Chow menolak untuk memberitahu Lidong, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengajaknya turun untuk memeriksanya secara langsung. Kekhawatiran dari kakek Chow dapat cukup mudah Lidong atasi. Menggunakan perlindungan dari kekuatan Shode, ia dapat membuka jalan masuk dengan sangat aman. Setelah mereka sampai di dasar, Lidong terlihat begitu gembira karena dugaannya benar bahwa simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari ternyata benar-benar berada di tempat ini. Namun sayangnya setelah dilihat lebih dekat, tukunya menyimpan simbol spiritual leluhur ternyata sudah tidak ada. Sepertinya jauh sebelum dirinya ada orang lain yang menemukan tempat ini dan berhasil mengambil potongan terpenting dari harta tersebut. Di tengah kekesalannya, kakek Chow mengingatkan bahwa hari ini bukanlah pertama kalinya monumen kuno dauhang dibuka. Setiap periode waktu tertentu, tempat ini akan dibuka untuk umum, sehingga jika ada harta roh yang berharga, kemungkinan sudah diambil terlebih dahulu. Lidong pun jadi ingat kalau kakek Chow mengetahui banyak hal mengenai tempat ini. Maka dari itu, ia memaksanya bicara untuk menjelaskan semua yang ia ketahui. Kemudian dijelaskan bahwa tepat 3 tahun yang lalu, salah seorang dari tetua sekte boneka tersembunyi berhasil menemukan harta roh di tempat ini, lalu mengambilnya untuk dibawa pulang ke markas sekte. Kakek Chow mengatakan kalau Lidong telah terlambat satu langkah karena mungkin saja tetua mereka sudah berhasil menyempurnakan harta roh tersebut. Di samping kekecewaan Lidong karena merasa sudah gagal, Shiodi memberinya harapan kalau Lidong mungkin masih memiliki kesempatan. Ia menjelaskan kalau rune atau simbol spiritual leluhur tingkat tinggi tidak akan mudah untuk disempurnakan, dan menurutnya para kultifator di sekte boneka tersembunyi tidak ada yang mempunyai kemampuan setinggi itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba simbol milik Lidong bereaksi terhadap sesuatu. Hal ini terbilang aneh karena simbol spiritual di sini sudah tidak ada. Ia pun bergegas untuk memeriksa pilar batu bekas tempat simbol spiritual leluhur untuk memeriksanya lebih jelas. Namun setelah dipegang hingga ia pukul dengan cukup keras tidak terjadi apa-apa karena tempat ini adalah altar dari sekte kuno tidak heran kalau bangunannya sangatlah kuat. Shiodi lalu menyuruh Lidong agar lebih tenang dan berkonsentrasi pada kekuatan mentalnya untuk merasakannya secara perlahan. Dengan mengikuti instruksi dari Shiodi, sebuah portal misterius tiba-tiba muncul yang kemudian membawa mereka bertiga memasuki dimensi lain. Seorang kakek dari balik cahaya keemasan menyambutnya dan mengatakan kalau bertahun-tahun akhirnya ada seseorang yang berhasil mencapai tempat ini. Lidong pun segera memberikan hormat kepada master simbol leluhur di hadapannya. Menariknya, kakek ini mengenali Shiodi sebagai jelman iblis surgawi dari klan penguasa benua iblis yang sangat terkenal pada eranya. Yang mana hal ini membuktikan betapa luasnya pengetahuan dari seorang master simbol yang sesungguhnya. Tidak disebutkan nama aslinya, kakek ini hanya memperkenalkan dirinya sebagai master simbol terakhir dari simbol leluhur pelahap. Ia juga tahu kalau simbol leluhur yang berada di luar telah diambil. Namun ia sangat yakin kalau orang yang telah mengambilnya tidak akan pernah sanggup untuk menyempurnakannya karena untuk menyempurnakan simbol tersebut haruslah mendapatkan persatujuannya terlebih dahulu. Ia kemudian melihat jauh ke dalam diri Lidong untuk menggali setiap ingatannya dengan tujuan untuk mengetahui orang seperti apa Lidong ini. Berawal dari bocah biasa yang ingin membalaskan dendam ayahnya, namun karena bakat yang kurang mumpuni ia justru sering ditindas dan selalu dipandang rendah. Dekat yang kuat disertai sifat pantang menyerah akhirnya sanggup menulis ulang takdir. Titik baliknya adalah ketika ia menemukan batu jimat misterius yang membantunya untuk terus berkembang hingga sampai di titik ini. Setelah menyaksikan semua itu, master simbol leluhur mengatakan bahwa Lidong yang mampu mencapai tempat ini sudah cukup membuktikan kalau ia memang ditakdirkan untuk simbol leluhur pelahap. Maka dari itu, master simbol leluhur mulai merapalkan mantra-nya untuk menanamkan kekuatannya ke dalam diri Lidong sebagai bentuk persetujuan bahwa Lidong adalah orang yang ia pilih untuk menyempurnakan simbol leluhur pelahap. Dan setelah nanti menemukan simbol pelahap, Lidong bisa memecahkan segelnya, namun berhasil tidaknya proses penyempurnaan tetaplah bergantung pada kemampuan individu Lidong. Terakhir sebelum menghilang, ia menjelaskan bahwa simbol leluhur adalah keajaiban semesta. Perluas kekuatan untuk melindunginya karena mendapatkan kekuatan artinya juga sekaligus mendapatkan tanggung jawabnya di saat yang bersamaan. Mungkin untuk saat ini masih menjadi hal yang membingungkan, namun ia yakin bahwa suatu saat pasti Lidong akan memahaminya. Setelah aura dari master simbol leluhur sepenuhnya menghilang, muncul portal tepat di belakang mereka sebagai pintu untuk keluar dari dimensi ini. Tidak dapat diketahui kakek tadi kultifatornya sudah mencapai ranah apa, bahkan Xiodi pun juga sama sekali tidak dapat merasakannya. Namun yang jelas bisa menjadi seorang master simbol leluhur, kakek itu pasti bukanlah orang sembarangan. Entah musuh macam apa yang dulu pernah mengalahkannya dan membuat sekte kuno ini mengalami kehancuran. Mereka pun bergegas untuk kembali naik, meninggalkan kakek Chou yang masih pingsan karena setidaknya Lidong sudah memenuhi janji untuk tidak membunuhnya. Bentrok antara kelompok sekte boneka tersembunyi melawan sekte iblis agung masih berlanjut. Belum bisa ditentukan siapa pemenangnya karena keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Tenglei masih ngeyal untuk menyuruh Mu Sien Sien agar memberikan boneka simbol dan Mu Sien Sien yang memang tidak tahu apa-apa pun juga terus mengatakan jawaban yang sama. Ketika pertarungan tidak dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tiba-tiba Lidong lewat di tengah-tengah mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beralih dari Mu Sien Sien, Tenglei pun segera memerintahkan bawahannya agar segera mengejar Lidong. Kejaran dari boneka simbol milik Tenglei berhasil menyusul kecepatan Lidong, namun bagi Lidong yang sekarang boneka tersebut cuma mainan anak-anak yang tidak berguna. Tenglei langsung menuduh Lidong yang mengambil boneka simbol tingkat tinggi di dalam reruntuhan sekte kuno, dan Lidong pun juga langsung membenarkannya. Tanpa basa-basi, Tenglei segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang Lidong secara bersamaan. Namun sudah jelas para krocok tersebut bukanlah tandingan Lidong, sehingga Tenglei lah yang terpaksa turun tangan. Dari jauh, Mu Sien Sien menyaksikan pertarungan mereka. Ia tidak tertarik dengan boneka simbol tingkat tinggi yang diperebutkan, dan asalkan benda itu tidak jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi, baginya sudah cukup. Tenglei yang sudah tidak sanggup lagi melawan Lidong dengan kekuatannya sendiri, memerintahkan semua bawahannya untuk menyalurkan kekuatan mental mereka ke dalam tubuhnya, mengaktifkan sebuah teknik rahasia dari sektenya yang disebut formasi boneka tersembunyi. Untuk menanganinya, Lidong mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi yang kalau kita lihat penampilannya mirip dengan skin epic atau tkaca di game Mobile Legends ya. Untuk bisa memberikan perintah, dibutuhkan beberapa pil Yuan Murni yang berfungsi sebagai baterai. Dan setelah boneka simbol siap, ia langsung menerjang kekuatan mental gabungan Tenglei tanpa kesulitan sedikit pun serta dapat melombohkan seluruh bawahannya. Dan kalau sudah begini, teknik paling kuat adalah teknik melarikan diri. Lidong segera memerintahkan bonekanya untuk mengejar, namun boneka simbol tiba-tiba nonaktif karena ternyata sudah kehabisan baterai. Tentu saja semakin kuat boneka simbol, maka energi yang dikonsumsi juga akan semakin besar. Karena tidak ingin menyianyikan pil Yuan Murni lebih banyak lagi, Lidong pun membiarkan Tenglei untuk melarikan diri. Mu Sien Sien mengungkapkan kekagumannya kepada Lidong yang sanggup mengalahkan Tenglei dan para bawahannya seorang diri. Ia merasa senang karena menganggap kalau Lidong ini berada di pihaknya. Meskipun Lidong menolak bergabung di sektenya, setidaknya mereka kini memiliki musuh yang sama yaitu sekte boneka tersembunyi. Mu Sien Sien kemudian mengatakan kalau tujuan berikutnya adalah monumen bela diri penciptaan. Ia cukup terkejut karena ternyata Lidong tidak tahu mengenai tempat tersebut. Wajar saja mengingat ini adalah kali pertamanya Lidong memasuki monumen kuno Dauhang. Dijelaskan bahwa monumen bela diri penciptaan adalah bagian dari sekte kuno yang menjadi tempat pelatihan rahasia dari teknik seni bela diri kepada para murid terdahulu. Dan jika Lidong bisa memasuki tempat tersebut untuk berlatih, ada kesempatan untuk mendapatkan seni bela diri tingkat kreasi. Sebuah kekuatan khusus di luar kultifasi yang selama ini banyak dipelajari. Terakhir Mu Sien Sien mengajak Lidong untuk berangkat bersama, namun Lidong menolak dengan alasan bahwa ia terbiasa sendirian. Selain itu karena Lidong punya banyak musuh, sehingga akan menjadi berbahaya jika Mu Sien Sien berada di dekatnya. Mereka pun akhirnya berpisah di tempat ini. Mu Sien Sien berangkat terlebih dahulu menuju monumen bela diri penciptaan, sedangkan Lidong akan menyusul dari belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!